Selamat berjumpa dengan saya, Srikos Rahmaniyah. Saya adalah pengajar di Fakultas Psikologi UGM. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Biosikologi. Biosikologi menjadi kajian yang menarik akhir-akhir ini di Fakultas Psikologi dan di berbagai disiplin ilmu yang lain. Karena Biosikologi menjadi irisan antar berbagai ilmu. Biosikologi sebagai bagian dari Neuroscience. Biosikologi mempunyai riwayat, yaitu istilah Biosikologi sering digunakan untuk merujuk pada berbagai pendekatan biologis terhadap psikologi. Biosikologi mewakili upaya untuk menggabungkan perspektif biologis dalam studi proses dinamis organisme yang utuh, terintegrasi, beradaptasi, dan terorganisir, bukan untuk mengurangi hubungan yang kompleks dan dinamis dengan proses fisiologis. Biosikologi disebut juga biologi berlaku dan neuroscience keberlakuan. Tetapi, istilah Biosikologi lebih tepat merujuk sebagai suatu pendekatan, yaitu bagaimana biologi mendasari terjadinya perilaku. Penjelasan biologis terhadap perilaku. Jadi, psikologi mempelajari perilaku manusia, perilaku terdiri atas behavior yang bisa dilihat sehari-hari dengan mata telanjang maupun proses mental yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan sekaligus juga mempelajari tentang brain atau otak. Nah, sekarang penjelasan biologis terhadap perilaku. Terdapat penjelasan fisiologis, penjelasan ontogenik, penjelasan evolusioner, penjelasan fungsional. Penjelasan fisiologis, yaitu menghubungkan perilaku dengan aktivitas otak dan organ lainnya. Penjelasan ontogenik, yaitu mendeskripsikan bagaimana struktur perilaku berkembang, misalnya pengaruh jin, nutrisi, dan pengalaman. Penjelasan evolusioner, merekonstruksi sejarah evolusi dari struktur perilaku. Penjelasan fungsional, mendeskripsikan mengapa struktur perilaku berkembang dan bagaimana perkembangannya. Ada empat tema besar biopsikologi, yaitu berpikir kreatif tentang biopsikologi, mendasarkan berpikir pada adanya bukti atau evidence. Pada tema ini, biopsikologi mengajak berpikir di luar kotak atau out of the box. Yang kedua adalah, biopsikologi memiliki implikasi klinis. Study pada otak yang sakit atau rusak mengarah pada pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru ini akan mengarahkan ke treatment baru. Tema ketiga, yaitu perspektif evolusi. Mempertimbangkan tekanan lingkungan pada evolusi manusia. Dapat menggunakan pendekatan komparatif. Kemudian, tema keempat adalah neuroplastisitas. Bahwa otak itu bersifat plastis, bukan statis. Otak jika mengalami kerusakan, dia akan membuat percabangan misalnya pada dendrit atau akson. Kemudian, dapat mengembalikan kondisi yang rusak menjadi lebih baik. Jadi, biopsikologi itu apa? Biosikologi adalah pendekatan biologi pada study tentang psikologi. Biosikologi adalah ilmu mengenai dasar biologi dari perilaku. Dia terdiri atas bagaimana sistem syarat bekerja, bagaimana sistem syarat mempengaruhi perilaku, dan sebaliknya bagaimana perilaku mempengaruhi sistem syarat. Biosikologi adalah cabang dari psikologi yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku. Disebut juga psikobiologi, psikologi-fisiologi, dan neurosains keperlakuan. Jadi, biopsikologi fokus pada hubungan antara otak dengan perilaku. Ahli biosikologi mempelajari bagaimana otak dan sistem syarat lainnya menentukan apa yang dipersepsi, dirasakan, dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Seorang ahli biosikologi menggunakan kombinasi eklektik antara teori dan riset dari berbagai bidang, yaitu berkaitan psikologi, biologi, fisiologi, farmakologi, dan anatomi untuk dapat menggambarkan, memahami, memprediksi perilaku, dan mengontrol perilaku secara lebih baik. Neurosains adalah penelitian tentang sistem syarat yang mencakup berbagai cara pendekatan yang berbeda, seperti neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, neuroendrogrinologi, neurofarmakologi, dan neuropatologi. Neurosains atau neurobiologi adalah studi ilmiah tentang sistem syarat. Neurosains adalah cabang biologi bersifat multidisipline yang menggabungkan fisiologi, anatomi, biologi molekuler, biologi perkembangan, sitologi, pemodelan matematika, dan psikologi untuk memahami sifat-sifat fundamental dan kemunculan neuron sebagai sirkuit syarat. Kenapa berbicara tentang neuroscience? Neurosains adalah ilmu interdisipliner yang bekerja arat dengan disiplin ilmu lain seperti matematika, linguistik, teknik, ilmu komputer, kimia, filsafat, psikologi, dan kedokteran. Terdapat enam divisi utama dari biosikologi yaitu psikologi fisiologis, psikofarmakologi, neuropsikologi, psikofisiologi, neurosains kognitif, dan psikologi komparatif. Masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda tetapi beberapa ada yang tumpang tindih. Enam divisi tersebut penjelasannya adalah Psikologi fisiologis, dia mempelajari mekanisme saraf pada perilaku. Eksperimennya terkontrol, terdapat manipulasi secara langsung pada otak. Psikofarmakologi, eksperimennya terkontrol dari efek obat pada otak dan perilaku. Mempelajari efek kimia atau obat terhadap perilaku. Neuropsikologi, yaitu mempelajari efek psikologis pada kerusakan otak manusia. Biasanya memiliki penekanan pada masalah klinis. Selanjutnya adalah Psikofisiologi, mempelajari hubungan antara aktivitas fisiologis dan proses psikologis. Contoh, melacak gerakan visual yang tidak normal pada penderitaan schizofrenia. Selanjutnya adalah Neuroscience Cognitive, mempelajari tentang basis saraf dari kognisi. Penyelidikannya adalah melakukan pencintraan fungsi otak melalui metode utama dengan mempelajari saraf kognitif. Psikologi komparatif, membandingkan berbagai spesies untuk memahami evolusi, genetika, dan adaptasi perilaku. Biasanya bekerja pada laboratorio atau merupakan penelitian etologi. Penelitian dalam Biosikologi, Penelitian Biosikologi memanfaatkan pengetahuan dan menggunakan alat-alat yang dipakai oleh disiplin ilmu saraf lainnya untuk melakukan penelitiannya. Setiap disiplin ilmu mempelajari aspek berbeda dari sistem saraf dan memberikan pemahaman kepada kita tentang penyebab dan bagaimana mengontrol perilaku. Keragaman penelitian Biosikologi dapat digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu Penelitian Biosikologi dapat menggunakan subjek manusia atau subjek hewan. Penelitian Biosikologi menggunakan metode eksperimental atau non-eksperimental. Dan penelitian Biosikologi dapat bersifat aplikatif maupun penelitian murni atau penelitian dasar. Biosikologi mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut untuk mempelajari sistem saraf dan perilaku. Biosikologi mempelajari bagaimana berbagai fenomena yang dipelajari oleh Neuroscience menciptakan fenomena psikologis seperti persepsi, belajar, memori, emosi, dan bahasa. Sehingga Biosikologi dapat dilihat sebagai jembatan antara disipin psikologi dengan Neuroscience. Biosikologi mempelajari aspek biologis dari perilaku dengan berbagai cara. Kekuatan dari Biosikologi adalah sebuah ilmu yang menggunakan keberagaman. Keberagaman yang ada membuat Biosikologi menjadi sebuah ilmu yang menarik dan menantap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!